Halo guys, Assalamualaikum Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi ya di videonya aku Dinis Purmosa Dan di video kali ini aku mau sharing sama kalian semua Tentang gaji TKW Taiwan Tentunya buat kalian semua Yang mau kerja di Taiwan Khususnya di bagian informal atau PRT Kebetulan disini aku kerja di bagian informal ya Atau PRT gitu kan Aku disini menjagain sama KS Atau menjagain nenek gitu kan Nah, tapi sebelumnya aku minta maaf ya Karena setiap agensi itu atau setiap kantor itu Potongannya itu nggak sama guys Ya ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan Kalau dirinci sih semuanya itu sama Hanya potongannya aja yang berbeda gitu kan Dan untuk menjadi TKW Taiwan Atau kerja ke Taiwan Sebenernya itu nggak gratis Alias kita itu harus bayar Hanya saja selama kita ditampung di PT Semuanya itu dibebaskan biaya Tapi setelah kita perbang ke Taiwan Atau setelah kita kerja di Taiwan Kita itu harus bayar melalui potong gaji Seperti yang sudah tadi saya jelaskan Ada yang dipotong 6 bulan, 7 bulan, dan 9 bulan gitu kan guys Tapi disini aku mau membahas tentang gaji yang potongannya 7 bulan gitu kan guys Kalau kita dipotong gaji selama 7 bulan Otomatis kita lebih gede membayar Apa Banknya gitu kan Dibanding kita menerima sisa gajinya gitu kan guys Nah, gaji pokok TKW Taiwan itu selama 1 bulan itu sebesar 17 ribu gitu kan Nah, disini kan ada hari minggu Kalau seumpamanya di hari minggu kita itu kerja Otomatis kita nggak dapat duit Tapi kalau seumpamanya di hari minggu kita itu kerja Otomatis kita itu dapat duit Nah, dalam 1 bulan itu ada 4 minggu dan ada 5 minggu Disini saya mau menghitungnya 4 minggu dulu ya guys Nah, karena kerja di Taiwan itu 1 harinya 567 Jadi, kita itu Gaji pokok ditambah uang lembur gitu kan ya Selama 4 hari atau selama 4 minggu gitu kan ya Jadi, semuanya itu sebesar 19.268 NT Itu total keseluruhan yang kita terima gitu kan Hanya saja itu semua belum bersih Melainkan kita itu harus bayar potongan-potongan gitu kan Apalagi kalau di bulan pertama Kita itu masih banyak banget potongannya gitu kan Nah, di bulan pertama kita itu harus bayar medikal Nah, karena medikal pertama Otomatis medikal pertama itu bayarnya jauh lebih mahal Dibanding medikal yang kedua gitu kan ya Kalau medikal pertama itu kita dikenakan biaya sebesar 2.500 gitu kan Terus kita juga harus bayar ARC sebesar 3.000 Kalau kita dipotong sebesar 3.000 berarti Kita itu 3 tahun nggak harus bayar lagi gitu kan ya Karena ada yang bayar ARC-nya itu ada yang setiap bulan Ada yang 3 tahun itu 2 kali gitu kan ya Jadi, kalau memanya kita dipotong 3.000 otomatis sampai 3 tahun Kita itu nggak perlu bayar lagi gitu kan Terus kita juga harus bayar agency tiap bulannya Sebesar 1.800 NT Dan kita juga harus bayar ASKES atau cempokak asurasi kesehatan gitu kan guys Sebesar 325 NT Jadi, total gaji yang kita terima setelah bayar ini Bayar itu di bulan pertama itu kita terimanya cuma sedikit Sebesar 1.727 NT Itu di bulan yang pertama guys Nah, di bulan yang kedua Otomatis kita dapat gajinya itu jauh lebih gede gitu kan Karena potongannya itu sedikit ya Di bulan kedua kita hanya bayar agency sebesar 1.800 Sama potongan bank sebesar 9.916 NT gitu kan Terus kita juga harus bayar ASKES 327 Jadi, di bulan yang kedua kita nggak terima lebih gede sedikit ya Sebesar 7.227 NT Nah, itu semua berlangsung sampai 5 bulan guys Kita terima duit 7.227 NT Nah, di bulan yang ke-6 kita itu kena potongan lagi sebesar 2.000 Yaitu, apa namanya, medikal Karena di bulan 6 kita itu harus medikal lagi gitu kan guys Jadi, di bulan yang ke-6 kita harus bayar agency sebesar 1.800 Kita harus bayar potongan 6.616 NT Terus, kita juga harus bayar ASKES 325 Jadi, apa namanya Totalnya itu 8.527 NT Itu gaji yang kita terima di bulan yang ke-6 Karena ada tambahan 2.000 buat medikal gitu kan guys Terus, di bulan yang ke-7 kita juga masih agak besar terimanya gitu kan ya Nah, di bulan yang ke-7 kita juga masih wajib bayar Apa namanya Bayar agency sebesar 1.800 gitu kan Terus, kita juga wajib bayar apa namanya ASKES ya Sebesar 325 NT ya Dan kita juga harus bayar potongan bank yang terakhir gitu kan Sebesar 6.616 NT gitu kan Jadi, di bulan yang ke-7 itu kita masih mendapatkan ya lumayan banyak gitu kan ya Sebesar 10.527 NT Itu di bulan yang ke-7 gitu kan Dan untuk bulan yang ke-8 kita itu bebas potongan gitu kan Hanya saja kita masih wajib bayar agency sebesar 1.800 NT ya Terus, kita juga harus bayar ASKES ya Karena ASKES itu wajib bayar tiap bulan Sebesar 325 NT Tapi itu semua sewaktu-waktu bisa naik atau ya karena tergantung aturannya gitu kan Jadi, di bulan yang ke-8 kita itu terima gajinya sebesar 17.143 NT Itu gaji yang kita terima setelah potongan agency gitu kan Itu di bulan yang ke-8 setelah bebas potongan guys Nah, terus kita selama di Taiwan 3 tahun Kita itu ada medical selama 4 kali gitu kan Satu saat sampai kita di medical Terus, 6 bulan kita juga di medical lagi Terus, yang ketiga setelah 1 tahun setengah kita medical lagi Terus, yang keempatnya Apa namanya Setelah hampir finish contract Ya, kalau kita finish contract itu otomatis Kita itu di medical lagi guys Nah, jadi setahun itu Selama 3 tahun itu Di medical 4 kali Dan kita wajib bayar sebesar 2000 NT Dan untuk KRC selama kita 3 tahun Itu diperpanjang selama 2 kali Gitu kan guys Nah, terus Potongan agency selama 3 tahun itu Berbeda-beda ya Di tahun pertama Kita wajib bayar agency Tiap bulannya itu 1800 NT Terus, di tahun yang kedua Juga kita wajib bayar Apa namanya Agency sebesar 1700 NT Dan di tahun ketiga Tentunya lebih murah ya Kita wajib bayar 1500 NT Per bulan guys Nah Untuk ASKES atau CEMPOKA Kita wajib bayar Tiap bulan Sebesar 325 NT Dan bisa saja Berubah sewaktu-waktu Gitu kan guys Dan untuk CEMPOKA itu Sebenarnya sangatlah penting Gitu kan ya Ketika kita sakit Kita bisa menggunakan CEMPOKA itu Dan tentunya Biayanya jauh lebih Murah gitu kan Karena kita itu Tiap bulan bayar Dan kita hanya bayar POH-nya aja Atau bayar daftarnya aja Sekitar 50 NT Sampai 100 NT Gitu kan ya Biasanya Kayak gitu guys Tapi kalau umpamanya Nggak ada CEMPOKA nya Tentunya Kita bayarnya Jauh lebih MAHAL Gitu kan ya Dan Setelah kita finish 3 tahun Di sini Kita juga masih Mendapatkan Uang cuti Tahunan Gitu kan ya Dan cara menghitung Uang cuti tahunan itu Kita akan dapat cuti tahunannya itu Di tahun yang kedua Sama yang ketiga Dalam satu tahun Kita itu mendapatkan Cuti tahunan Selama 7 hari Jadi Kalau umpamanya Kita disini 3 tahun Otomatis 14 hari Gitu kan guys Dikalikan Apa namanya Gaji Kita Selama 14 hari itu Karena satu harinya 567 Jadi Kita itu Mendapatkan Uang cuti Tahunan Sebesar 7.938 Tapi Itu kita wajib Dapatkan ya Selama Kita kerja 3 tahun Tapi Ada juga Majikan Yang Nggak mau Membayar Uang cuti tahunannya Dengan Meng Apa namanya Dengan Mengizinkan Pembantunya Untuk Menikmati Libur panjang Gitu kan Dan kita juga Selama 3 tahun disini Kita juga Wajib mendapatkan Uang yang Minggu Kelima Gitu kan Kalau nggak salah Selama 3 tahun itu Ada 14 hari Tinggal dikali Satu hari kerja Berapa Itu Uang Minggu Kelima kita Yang wajib Kita dapatkan Dan Untuk tiket Juga ya Kita Selama 3 tahun Kalau Kerja tanpa Pindah Otomatis Tiketnya Dibelikan Majikan Gitu kan Tapi Kebanyakan Ada yang Beli Sendiri Gitu kan Tapi Kalau Kita Apa namanya Beruntung Otomatis Majikan Wajib Membelikan Kita Dan Oke Sampai disini Sari Sari Hari ini Kurang dan Lebihnya Aku mohon Maaf Kita Jumpa lagi Ke video berikutnya Bye 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 bye